Ini kalau kita taruh teman-teman, teman-teman lihat sendiri Nah ini Mungkinkah ini kita akali dengan cara Mengganjarang Saya kasih satu tip buat teman-teman Semua ini, biar Romel yang sudah oblak kayak begini Kembali Rumah kelaharnya ini Pas, ngepres dan dapat Teman-teman fungsikan Kembali kembali sahabat di B Channel Di kesempatan ini saya akan Mencoba mengakali Tetapi ini permanen, ini kelahar aslinya yang Ukurannya 6301 Standar Jupiter, ini kalau kita taruh Teman-teman lihat sendiri, nah ini Mungkinkah Ini kita akali dengan cara mengganjal Ini, kayak begini Ini siapapun disuruh mengganjal itu tidak bisa Jawabannya cuma dua, kalau hal seperti ini Yang pertama adalah dibawa ke tukang bubut Dicor ulang, itu biayanya banyak Waktunya banyak, yang kedua adalah Kita pakai lem biru, artinya kita lempar Belikan yang baru, nah itu yang paling mudah Tetapi juga harus telroji Itu waktunya juga lama dan biayanya cukup banyak Tapi sekarang Saya kasih satu tip Buat teman-teman semua ini Biar trommel yang sudah oblak Kayak begini Kembali rumah kelaharnya ini Pas, ngepres Dan dapat teman-teman fungsikan dengan baik Oke, caranya begini Kita gunakan kelahar dengan nomor 6004 Seperti ini Ini adalah kelahar gear pada motor Jupiter Ataupun tipe-tipe Yamaha BB Sudah itu, karena ini oblaknya sudah sangat banyak Jadi saya cari ukurannya pas Dan ternyata ininya tepat di bagian sini Ini kita tinggal taruh Nah, tinggal taruh Nah, tetapi untuk ukuran Ukuran kelahar seperti ini Pengganti ini tidak Tidak ada patokannya teman-teman Jadi, kalau dia Lompanya longarnya itu Diameternya ini Belum sebesar ini Teman-teman bisa menggunakan Kelahar gear Supra Itu yang 6203 Oke, saya akan pasang langsung Karena tadi sudah saya Sedikit servis di bagian sini Dan kita pasang Ini Kita pasang Nih Teman-teman lihat sendiri Nih, dia sudah kayak baru Dan seperti baru Nah, tetapi jangan di-cut dulu Ini Ini baru permulaan teman-teman Ini baru langkah awal Ini Kalau teman-teman langsung cut Dan langsung Berhenti Teman-teman langsung coba Nanti teman-teman pasti bingung Dan kenapa bisa bingung Nah, sebentar Saya kasih tahu Saya pasang dulu Ini kelaharnya sudah Benar-benar Press Tetapi ingat Hati-hati dalam pemasangan Kalau teman-teman Kalau teman-teman Barasi seret Ya, kita longgarin lagi sedikit Kita Pokoknya kita buat Ya, sengepres-ngepres mungkin Jangan sampai seretnya terlalu parah Kalau seretnya terlalu keras Teman-teman paksa Ini akan pecah Dan itu juga Tidak ada jalan lain Harus diganti Jadi Rik Akal-akalan itu ya Kita Juga perlu perhitungan Teman-teman Bukan sekedar Ngakali saja Oke teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Ini sudah Benar-benar bagus Tetapi yang akan menjadi Permasalahan begini Yang menjadi Permasalahan begini Ini ukuran asnya 6301 Kalau kita pasang di sini Nah Ini Gimana Dia oblak Oblaknya parah Ini teman-teman Lihat Ini Ini kita harus Buatkan Bos ulang Agar sesuai dengan Ukuran as ini Jadi Nah langkah selanjutnya Yang harus teman-teman Lakukan adalah Dengan menggunakan Atau mengganti Bos yang lama Ini Bos ini Bos kelahar yang ada Di dalam trommel ini Yang lama ini Kita ganti dengan Menggunakan Bos live gear Milik RX Ataupun Poswar Ataupun Alpha Coba dulu Untuk Merubah di bagian sini Karena Ukurnya lebih besar Itu sekitar 1mm Ini kita Gerinda Biar dia bisa Masuk di bagian sini Seperti ini Teman-teman Jadi dia Biar bisa masuk Seperti ini Teman-teman Seperti ini Sedikit serat Kita Haluskan Lebih sedikit Sekarang kita Coba pasang Nah setelah ini Ngepas Teman-teman Siapkan lagi satu Yaitu E-Bos Live gear Motor Supra Seperti ini Yang kita cari Bagian ujungnya Untuk kita Masukkan di bagian sini Sama seperti tadi Kita gerinda Lagi di bagian sini Teman-teman Oke setelah di amplas Ini kita masukkan Kesini Teman-teman Ini kita masukkan Ke bagian sini Kita pukul Setelah seperti ini Dan sudah lurus Ini kita tutul sedikit Di bagian sini Itu pakai Las Teman-teman Tujuannya Biar dia tidak bergeser Dan memang benar-benar Permanen Hasilnya Setelah seperti itu Kita potong Sampai jumpa Langsung kita pasang Dari dalam Sekarang Ini saat Semua sudah selesai Teman-teman Pasang dari arah Dalam Selamat menikmati Oke teman-teman Ini pemasangannya Sudah selesai Dan kita lihat sendiri Teman-teman lihat sendiri Bahwa ini Dari yang oblaknya Bagi itu parah Ini sekarang Sudah nyaman Kembali Joss Jadi Itu adalah Salah satu Trait yang Ingin Saya bagi Buat teman-teman Jadi Trait ini Di masa-masa Seperti sekarang Ini masa-masa Yang masih kita Sedikit ekonomi Agak susah Itu mungkin Akan sangat Banyak sekali Membantu Tetapi memang Sedikit Memerlukan Ketelitian Dalam pemasangan Oke teman-teman Semoga itu Yang bisa saya bagi Di kesempatan ini Dan Semoga ini Selalu ada manfaatnya Buat teman-teman semua Salam IB Channel